Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di channel darmatani ya teman-teman semoga teman-teman di seluruh nusantara kabarnya baik-baik saja dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya baiklah pada kesempatan hari ini teman-teman kita mereview kembali ya di lahan sawah cetak baru dimana yang kita tanami padi Satria 09 dan ini kurang lebih umurnya sudah enam puluhan hari ya lebih mungkin ini sudah keluar malai dan bahwa penampakannya seperti ini ini penampakan Satria 09 dan sepertinya cukup bagus ya untuk musim kali ini Alhamdulillah seperti ini kondisinya dan bisa kita lihat ya ini dari bagian yang tepi-tepi ya yang tepi-tepi tuh anakannya cukup bagus dengan anakannya banyak sekali petangnya besar-besar ya seperti ini dan ini ini kuning-kuning ini ya ini dari awal masa pertumbuhan ini sudah seperti ini cuma di saat keluar malai kondisinya yang di atasnya cukup bagus ya tidak jadi masalah ini Satria 09 teman-teman nah begini kondisinya saat ini di musim sebelumnya kita tanami jenis padi genjah ya dan itu kategorinya gagal panen kemarin tidak bagus hasilnya dan untuk musim kali ini seperti ini penampakannya nah dan ini padi tetangga ya ini tidak tahu jenis padi apa dan sebelahnya juga seperti itu nah dan ini terlihat begitu mencolok ya perbedaannya pada kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa saya nya untuk Padisatria 09 cukup bisa diandalkan ya untuk daerah-daerah yang tidak begitu syukur karena ini lahan sawah cetak baru ya perataan oleh alat berat jadi tandus tanahnya dan seperti ini penampakannya Alhamdulillah dan yang di sebelah sana ya di jebelang sana itu belum keluar malai semua ini pun sebenarnya belum keluar malai semua karena Oh ada kendala ya pertumbuhannya tidak serentak waktu itu ini tanaman di pinggir jalan bagus juga nah ini nah ini penampakannya teman-teman satu ya 09 dan ini baru keluar malai sebagian ya belum semua seperti ini Alhamdulillah ya jadi caranya teman-teman jika ditanam di lahan yang sudah jadi ya sawah jadi yang sudah kesuburannya terjamin kemungkinan padi ini akan lebih bagus ya seperti ini belinya besar-besar seperti ini sebenarnya Padisatria 9 ini sudah sering saya review ya jadi barangkali yang ada yang belum sempat menonton ya di video-video sebelumnya bisa menonton video ini nah ini untuk beluknya Alhamdulillah ya musim lalu kita terserang beluk itu kurang lebih 30% ya jadi sudah habis tetangga panen kita masih hijau akhirnya diserang burung pipir sama beluk ya sudah tidak terkendali lagi akhirnya panennya hijau seperti gabahnya seperti tentara Indonesia ya kayak TNI belang-belang hijau kuning gitu nah aman ya untuk saat ini aman sepertinya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang bisa diharapkan ya teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini barangkali ada pertanyaan mengenai tanaman Padisatria 9 bisa ditanyakan nanti di kolom komentar jika ada teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan ingin mencoba menanam bahwa kami sediakan benihnya ada saat ini masih tersedia benihnya tidak berapa banyak jadi yang ingin mencoba nanti bisa kita bantu pengirimannya menuju alamat masing-masing sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati